Tiba-tiba mendudukan Anies sebagai seorang yang berhianat sama dia gitu kan Terus dia apa namanya? Berhianat dibilang penghianat Penghianat, terus dibilang juga musang berburu domba Dan Allah melarang kita untuk berkerjasama dengan orang ini gitu Oke Ini kan Oh ada kata-kata itu ya? Ada-ada Bahwa Allah mendorong kita supaya kita tidak berkerjasama dengan mereka-mereka ini Ini adalah bahasa yang tidak pernah dipakai SBI sejak Saya kenal beliau sejak kasus polo Masa depan politik AHY hanya ada di koalisi perubahan ini Oke AHY tidak akan pernah menjadi presiden Jika dia meninggalkan Anies Raswedan dan koalisi perubahan Jadi memang Anies ini rugi Rakyat Indonesia rugi kalau dia tidak jadi presiden Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat R.H. sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadi semua tamu saya gebrak ya Sobat R.H. sekalian Saya sudah lama berjanji dengan beliau ya Tetapi memang momentum Ini momentumnya sangat tepat Kemarin saya buat video beliau Soal minta SBI cabut Kata-kata pengkhianat buat Anies Raswedan Tapi tentu kita tidak akan bicara soal itu saja Tapi bicara juga soal afiliasi beliau Beliau ini P3 Tapi dari koalisi KIB Kalau KIB sono bubar KIB ini masih bertahan Ambil marahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bro Jadi kenapa saya bilang bro daeng? Karena beliau juga berasal dari Bugis ya? Dari Sulawesi lah Sulawesi ya? Tenggara Oh Sulawesi Tenggara? Kendari Kendari tapi suku Bugis nggak? Bukan tapi sana banyak Bugis juga lah Tapi bro bukan suku Bugis ya? Bukan MUNA Oh MUNA Soko MUNA Oke MUNA dulu saya pernah itu Apa Pemilihan Bupati Oh iya iya Saya Saya Sampat jadi lawyer juga Oh iya iya Seketeng MK kan? Iya Betul Makasih Nya nggak jadi saya bilang bro daeng Bro habil aja ya? Jadi bro habil malati Kalau ingat habil dan kobil Nah ini Habil ini adalah Orang baik Orang baik Tapi mati Tapi dalam KIB tidak mati KIB yang sana mati KIB Jadi beliau ini Pertama Bendahara umum Partai Persatuan Pembangunan Dari 1999 Sampai 2004 Era Hamzah Iya Yang kedua Sekarang ini beliau ini adalah Inisiator Ketua umum KIB KIB itu kuning Ijo biru Yaitu Rehawan Anies Baswedan Yang berasal dari Tiga partai Yes Masa P3 Golkar Masa Golkar Dan Masa Pan Makanya dibilang kuning Ijo biru Kalau KIB Sono bubar KIB sini Makin mantap Keliatan Dan solid Dan solid Bro habil Terima kasih udah datang ya Terima kasih Tadi saya nggak jadi bilang daeng Kalau ternyata dari Muna Saya kemarin Memuat Komentar Bro yang Sangat keras Terhadap SB Soal kata-kata Berhianat itu Apa yang ingin Bro Sampaikan Dalam kesempatan live ini Ya Makasih Bro refri ya Ya Begini ya Apa namanya Kita Kita Mengenal SB ini adalah Di dalam Memberikan Statementnya Selalu dia memilih Memilih Artikulasi Kata-kata yang halus Terukur Ya Ya kan Dan aden ayam Ya Ya kan Tapi Kasus ini Saya sangat kaget Kok begitu reaktif Begitu reaktif Dan emosional Tiba-tiba Mendudukan Ani Sebagai seorang yang Berhianat sama dia Gitu kan Ya kan Terus dia Penghianat Dibilang penghianat Penghianat Terus dibilang juga Musang beberu domba Dan Dan Allah Melarang kita Untuk Berkerjasama Dengan orang ini Gitu Oke Ini kan Ada kata-kata itu Ada Bahwa Allah Mendolong kita Supaya kita Tidak berkerjasama Dengan Mereka-mereka Ini Ini adalah Bahasa yang Tidak pernah Dipakai SBI Sejak Saya kenal beliau Sejak kasus pol Oke Sejak kasus pol Abri Jadi Pilihan kata-katanya Itu Artikulasi bahasanya Itu Sopan Santun Sehingga dia Dibel oleh Rakyat ketika Taufi Kemas Almarhum mengatakan Jendal tamang Kanak-kanak Oke Ya Sabarnya gitu Tapi Tahun 2003 2003 2003-2004 Tapi kemarin Hilang artikulasi itu Menjadi Bahasa menyerang Ya Nah Ini yang Yang saya Menudukan persoalan Bahwa Ini tidak benar Bahwa Anies itu Tidak pernah Berhianat pada Demokrat SBI AHY Oke Itu form Oke Silahkan Selesaikan dulu Baru saya Jadi Nah Pilihan kata-kata Inilah yang Yang teman-teman Di KIB itu Tidak bisa menerima Ya kan Karena kami Kami adalah KIB yang pertama kali Mengunjungi AHY Di Demokrat Itu waktu Ya kan Meskipun pada akhirnya Nasdaq malas pada kami Ya Karena kenapa KIB berkunjung ke AHY kan Ya Karena kami menangkap Signal Bahwa Sejak Februari itu Tim D8 Menggodok Nama-nama Cawapresnya Anies Oke Dan diberikan kewilangan Oleh masing-masing partai Ya Untuk menggodok Dan itu saya monitor Itu perjalanannya Dari day to day Itu AHY Ya kan Agus hari multi kan Ya Nah Jadi artinya bahwa Anies itu Dari segi mana Dia melakukan perkhianatan Pada SBY Demokrat dan AHY Ya Makanya kami minta Dicabut Kenapa? Karena ini kan Tidak pada tempatnya Menempatkan Kata-kata perkhianat itu Pada Anies Rasiba Sobedan Oke Yang kedua Apa yang sesungguhnya Yang membuat Kegelisahan Demokrat Dan SBY Maupun AHY Terhadap kasus ini Terhadap kasus ini Perjalanan ini Ini kan proses politik Ya Kan Proses politik itu Bonten itu Akan menghasilkan Fakta politik yang sama dengan prosesnya Bisa berbual Ya kan Nah Di dalam kondisi ini Dalam konteks ini Yang saya lihat Bahwa Saya hakul yakin Saya mohon maaf bro Ini HP bro hidup gak Anunya Getarnya Enggak Enggak ya Oke Oke Nah Di dalam konteks ini Saya melihat Bahwa SBY mendapatkan informasi Tidak utuh Dalam proses ini Oke Ya kan Oke Ini Ini saya curiga Ya Bisa saja Adalah Orang-orang Demokrat Yang tidak sepedapat Juga jadi akhir Jalan-jalan Jawa Pres Jangan salah Saya juga punya kontak Dalam internal demokrat Ya Bahwa Ada juga yang tidak sepedapat Aheja Jawa Pres Ada loh Oke Jadi mereka menganggap Belum saatnya Belum saatnya Oke Ya kan Jadi Jadi ini 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 sesuatu yang Yang tidak diketahui mungkin demokrat Oke Tapi begini Bro ya Coba kita Anggap saja saya ini pihak demokrat Anggap saja ya Ya Kan Ada surat Yang mengatakan Bahwa Anies Melamar Ahaye Kan begitu Kemudian Tim delapan Sepertinya sudah menetapkan Ahaye Sebelum Naik haji Sudah selesai itu Anies mengatakan Sudah Kita tidak usah lagi Bicara tentang Godok Cawa Pres Langsung Strategi dan lain sebagainya Sudah tidak usah Debat lagi Oke Dan Terkesan memang Ahaye Memang Siap untuk Ditunjuk sebagai Cawa Pres Tapi di perjalanan Sepertinya Nasdem Tidak sepakat Kan begitu Iya Nah Saling bunci kan Kalau misalnya Nasdem Tidak sepakat Tidak sampai threshold Demikian juga demokrat Lari Tidak sampai threshold Tiba-tiba Di tengah jalan itu Di tengah Kebuntuan komunikasi itu Muncul Caimin Dan Terkesan Diam-diam saja Tidak ngajak PKS Dan Demokrat Dalam Menetapkan Caimin Jadi Gimana Jadi Jadi begini ya Apa-apa yang tadi Kita dulu membahas Soal Personal letter Dari Anies Iya Jadi Jadi Bagaimana mungkin Anies dikatakan Pengkhianat Bagaimana mungkin Anies dikatakan Musang Bebur Domba Iya Iya kan Pertama adalah Cita-cita Dan keinginan Anies Rasbasudan Telah di deliver Kepada AHY Kepada SBI Yaitu menjadikan Cawa Pres Dan itu Sejak awal Proses itu Anies Form dengan AHY Untuk Cawa Pres Makanya Makanya Kalau kita lihat Anies itu Mula-balik Ketemu SBI Ketemu Ketemu AHY Jarang ketemu PKS kan Iya Itu artinya Bahwa dia form Bahkan kepacitan Kepacitan Berapa kali Tiga kali kan Sudah sampai diskusikan Tanpa melibatkan Nasdem Tanpa melibatkan PKS kan Diskusi Berdipacitan Berhari-hari Naik mobil Dia sana Ketemu SBI Ketemu AHY Dia diam Teng malam juga Ini adalah Langkah-langkah Bahwa Anies itu Benar serius Mau deliver Yang jelas Ada satu malam Dimana para relawan Kumpul Ada peresmian kantor Relawan Anies harusnya datang Kesana Tapi dia Memilih Kepacitan Ketemu AHY Itu benar Ya betul Kalau gak salah Di Bukan Apa namanya Acara Halal-halal Relawan Oke Di Situbondo Di Jakarta Juga Waktu itu Yang terakhir Kantor Situbondo Kantor Selawan Situbondo Jadi Tidak ada Indikasi Anies itu Berkhianat Terima kasih Jadi Anies itu Tidak ada Indikasi Mengkhianati Komitmen Den AHY Untuk Cawapris Oke Deliver Sob Yang kedua Anies juga Membuktikan Membentuk Ting delapan Yang masing-masing Anggotanya Dua orang dari Demokrat Dua orang dari PKS Dua orang dari Anies Dua orang dari Nasdem Ini bekerja Beri bulan-bulan Menghasilkan Satu nama Dari sekian nama Tentunya kan AHY Jadi Cawapris Artinya apa Anies Dua kali Deliver Ya kan Melalui Tim lapan Melalui Tindakan dia Dan yang terakhir Adalah Personal letter Personal letter Oke Personal letter ini Bukan lagi Letter of Intent Tapi Letter of Appointed Oke Ada kan itu Yang beredar Kemana-mana Itu namanya Bukan lagi Letter of Interest Tapi Letter of Appointed Meminta Membentuk Itu berarti kan Deliver Tapi Jangan salah Surat Anies ini Pribadi Bukan institusional Bukan asedem Bukan selama Koalisi Nah Pribadi itu Artinya Saya telah memberikan Assessment kepada Anda Memberikan legalitas Standing legalitas Supaya Anda Gunakan ini Untuk lobby Nasdem Iya Tapi kan Gak dilaksanakan Bahkan yang terjadi Saling sahut Menyahut Nah Ini adalah Ejek Mengejek Saling Bukan Artinya Pada posisi Selasa malam Atau Kamis malam Itu sesukunya Koalisi Gak ada lagi Gak ada bersepakat Oke Kalau tidak bersepakat Lagi Oriented Kepada Kepenting orang banyak Maka dia Menghitung Bahwa Tentu dia Akan Memilih Feelingnya Surya Paloh Dibandingkan Yang lain Iya Kenapa Kenapa Dia lebih memilih Feelingnya Surya Paloh Daripada Yang lain Daripada Mesin ada SB Pertama adalah Nasdem ini Membuktikan diri Dia rela Keluar dari Zona nyaman Untuk mendukung Anis Iya Iya kan Ini jelas Jadi Kalau Anis Meninggalkan Pengorbanannya Nasdem Dia bisa Dibandingkan orang banyak Iya Nah Jadi tentu ini Pilihan Anis ini Ada dalam langkah Pilihan untuk Menyelamakan Gerbon orang banyak Oke Kepentingan orang banyak Kepentingan rakyat Artinya kan Sederhananya adalah Nasdem Dan Demokrat Tidak bisa dipertemukan Untuk Cawapres Jadi begini Koalisi Partai 3 ini Bersepakat Capres Cawapres gak sepakat Tak sepakat Ini yang dipahami Begitu tidak sepakat Bubar 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 Karena saling mengunci Saling mengunci Begitu ada tawaran baru PKB cukup 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 Dan tentu Ini lobby-lobbynya Surya Paloh Sama Mohaimin Bukan baru kemarin sore Ini sudah berlangsung Berbulan-bulan juga Bukan Danakan ini Tapi ada Reserve Artinya begini Kalau misalnya Bro ya Begitu Anis Katakan Saya tidak tahu Bagaimana mekanismenya Mungkin Anis Disodorkan oleh Surya Paloh Ini Bung Anis Ini Ada Mohaimin Mau bergabung Kan begitu misalnya Menurut Anda Anis itu Ketika dia memilih Mengiakan itu Dia dalam kondisi Yang terpaksa Atau dalam kondisi Yang sebenarnya Perhitungan politiknya Kayaknya bagusan ini Oh tidak Tidak Anis Sebelum ketemu Surya Paloh Jam 10 malam itu 10 malam Hari Selasa Hari Selasa Tanggal 25 ya Tanggal 25 itu Hari Selasa itu Itu Anis Dibriefing dulu Sama timnya Timnya dia Sudirman saya Dan Mas Dadang Itu di briefing Dadang Dadang Juliantara Itu sama Sudirman Di briefing Posisi Seperti begini Bahwa Menurut Mas Sudirman Kepada saya Bahwa Itu Demokrat Sudah dalam posisi Untuk mencari Opsi lain Oke Jadi sudah guna yang ganjing Hanya PKS yang diem Oke Tapi antara Demokrat Dan Mas Dadang ini Sudah berbeda Pilihan Cawapris Oke Meskipun Di dalam Nomor 3 Nomor 4 Di dalam Biagam Perjanjian Pernyata bersama itu Bahwa Anis Diberikan Kewenangan Itu kan hanya Asesmen Iya Bukan keputusannya Anis Nanti diam keputusannya Oleh koalisi lagi Artinya tetap saja Dikembalikan ke Tiga partai Iya Bukan berarti Anis Menang-menang Memilih keputusannya Tidak bisa Dia Secara real politik Kita paham kan Dia dikasih kewenangan Tapi Real politiknya Kan harus Pas tujuan Keputusannya Di dalam Koalisi Iya Artinya apa Saya ingin mengatakan Bahwa Justru Demokrat inilah Diberikan peluang Oleh Anis Tidak mampu Digunakan Legitimasi ini Untuk menyakinkan Surya Palu Oke Paling tidak Ketika Anis Punya preferensi Ke AHI Harusnya lobby Iya AHI dan SBY gagal Melobby Surya Palu Meyakinkan Surya Palu Dan melobby Surya Palu Ini kan persoalan Iya Nah sekarang Itu berarti masalahnya Komunikasi politik yang mampat ya Mampat Dan Tidak ada putusan Kenapa? Tidak ada putusan Tidak ada putusan Kalau SBY Kalau SBY Demokrat Mempertahankan Mempertahankan AHI Sementara Di last minute Last minute Ini belum memunculkan Nama Nama Muhaymin Sebelum Belum munculkan Nanti selasa malam Or dia Ini sama Muhaymin Nah Disarang Demokrat Dia sudah 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 dihubungi Sama Anis Oke Jadi Sesungguhnya ini Hanya terjadi Miscommunication Oke Ada misli Ada misli yang hilang Oke Karena mungkin masalah waktu Jauh 10 malam Sudah tidur semua Tapi begini Bro Oke Kita tahu ya Bahwa itu Sepertinya ada Miscommunication ya Iya Bisa miscommunication Memang Atau Communication yang Tidak dibuka lagi Saya curiga Iya Saya curiga SBY Mempunahir Sudah menangkap Berita Informasi Bahwa Malang selasa malam itu Telah diputuskan Cahimin Iya Sehingga dia menutup Komunikasi dengan Anis Oke Itu asumsi saya Asumsi Asumsi saya Iya Artinya Kenapa sih Selama ini Berkomunikasi dengan Ahaya itu Sampai jam 10 malam Sebelah Ada Iya Tapi ketika selasa malam Gak bisa Gak bisa dihubungi Artinya SBY Demokrat Bapun Ahaya Sudah mendapatkan Informasi Bahwa Nasdem Suryapolo Telah memutuskan Cawapresnya Anis Adalah Cahimin Oke Jadi Jadi Ketika Pak Sudirban Mengkontak Nasdem Mengkontak Ahaya Sudah gak direspon Karena mereka pasti Informasi sama Mengontak Demokrat Mengontak Demokrat Sudirah mengkontak Demokrat Peluncurnya Ahaya Enggak dikontak Enggak ada jawaban Tertutu semua Artinya apa? Bahwa Mereka sudah berpikir bahwa Informasi Sudirban ini Pasti akan sama Dengan informasi Yang mereka terima Langsung dari Suryapolo Tapi again Kenapa Masuknya Mohaimin itu Enggak dibicarakan Dengan Tiga Koalisi itu Tiga Anggota Koalisi Kan mereka kan punya Katanya kan punya Hak yang sama Punya hak yang sama Dalam Cawapres Mas Bukan dalam Cawapres ya Dalam Cawapres Membunyai hak yang sama Jadi saya katakan Cawapres itu Final Dan binding Oke Cawapresnya Cawapresnya Anis itu Demokrat Nasdem PKS Legal binding Ya Sekarang yang dipersoalkan Buat Cawapres Ya kan Nah Cawapresnya ini Saya pernah bicara Sama AHY KIB Ketemu di Demokrat kantornya Bahwa Bila ada Cawapres yang Di luar dia Lebih bagus Dia akan terima Itu kata-kata AHY Menurut Bro Mohaimin lebih bagus Atau lebih buruk Dari segi Usia Dari segi pengalaman Politik Tentu Mohaimin Lebih matang Lebih matang Karena dia sudah pernah Menjadi menterinya Bapaknya ketika di resmi Dan Sekiranya Dari segi Jam terbang politik Mohaimin lebih 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 Memiliki jam terbang Dibandingkan AHY Ya kan Tapi kan Image Mohaimin kan buruk Di mata publik Ya Memang Itu kata mata publik Tapi Jangan salah Mohaimin ini Ketua Partai PKB Yang sudah 15 tahun Dan selalu menempati Nomor 3 Ya nomor 4 lah Nomor 4 Nomor 3 apa nomor 3 Nomor 5 Nomor 5 Satu PNIP Geringra Kemudian Nasdem Kemudian baru PKB Karena PKB 58 kursi Oh ya Berarti nomor 4 Nomor 4 Dengan tantangan Begitu Nomor 5 Nomor 5 kan Nomor 5 dengan tantangan Yang begitu tinggi kan Disuka macam-macam kan Ya kan Di TNU juga Pecah Tapi Survive Oke Ya kan Dan Dan KIB ini Mas Rafli Arun Sudah berjalan di Jawa Timur Berbulan-bulan Itu kami tahu Posisinya PKB itu Dan Muhabin kuat Khususnya di kalangan Santri Adana Muda Oke Ya kan Arisa namanya Gus Kausar Gus Idam Itu masanya Rp100 ribu orang Solitisar dia Ya kan Jadi artinya Apa saya katakan Bahwa Semestinya Dengan ditunjuknya Oleh Cak Imin Sebagai Jawa Presnya Anis Itu sesungguhnya Juga menguntungkan SBY Kenapa Karena Saya punya feeling politik Cak Imin ini Lebih loyal kepada SBY Dibandingkan yang lain Kenapa Ya Dia dibantu banyak Tentang PKB nya kan Oke Waktu Zaman Zaman sama saya Iya Iya kan Itu dia dibantu banyak Dibantu banyak dengan SBY Bahkan dia termasuk Menterinya SBY kan Iya Iya Dan ketika SBY jadi Dua kali dua periode Itu menteri tenaga kerja Selalu dari PKB Iya Yang pertama adalah Siap satu itu Sekarang Ida Fauzia kan Yang dulu Pertama Mohaimin Mohaimin terus Satu lagi yang Hanib Dakhiri Itu kan zaman Jokowi kan Iya Satu lagi Satu lagi Si Sumparno Sumparno Oke oke Ya itu juga Dari PKB Baru Dakhiri kan Iya Jadi Film politik saya Mohaimin ini Adalah bisa dimasukkan Sebagai Anak didik Daripada SBY SBY Jadi artinya Dia lebih utang jasa Pada SBY Pasti Jadi artinya apa Artinya Apakah Ahaye Apakah Caimin Sama-sama orangnya SBY juga gitu Iya Sama-sama dibesarkan oleh SBY Oke Kita bicara tentang Kemarahan Ya Menurut Menurut Bro Ini kemarahannya Bakal Permanen Artinya Break up Bener-bener Ke Prabowo Atau sebenarnya Masih ada peluang Untuk balik kayaknya Begini Eh Demokrati ini Hampa Mengalami Apa Banyak Di Destroyer Sama Muktamad Luar Biasa Yang di Di Sumatu Tora itu kan Iya Itu waktu kan Belum ada calon capres kan Iya Tujuan dulu Demokrat mau diambil Ali kan dulu itu Iya Itu kan Untuk mencegah Hanya Agar terjadi Hanya dua pasang Iya Iya Kan Maka Demokrat dimatikan Iya Ya kan Ini tujuan Skenario ya Iya Nah Tapi mestinya Ketika Demokrat selamat Dan juga kemarin terakhir selamat Dari EMA Selamat juga Itu mestinya Ini digunakan Oleh AHY Sebagai Untuk belajar secara Pematangan politik Iya Kan Iya Bung Revli Saya sudah Sudah lama di politik Jadi Masa depan politik AHY Hanya ada di koalisi perubahan ini Oke Kan AHY Tidak akan Pernah menjadi Presiden Jika dia Meninggalkan Anis Raswedan Dan koalisi Perubahan Kenapa Karena Di koalisi perubahan ini Bersama dengan Anak Ini tiga anak muda ya Iya Anis Mohaimin Dan AHY Iya Tiga anak muda sekarang adalah EMAs yang mereka Iya Nah Ini Dengan usia lima puluhan tahun dan semua Iya Tapi 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 dua Sudah punya pengalaman politik Iya AHY kan AHY masih 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 Tahun Jadi Ini adalah Koalisi perubahan ini Adalah Merupakan Kapitalisasi politik Masa depan AHY Jadi AHY tidak akan pernah menjadi presiden Bila dia meninggalkan Koalisi perubahan Bila dia meninggalkan Anis Rasuwasi bedan Bila dia tidak bergabung dengan Mohaimin Sekarang tadi ini Hmm Kenapa 2034 Tidak ada lagi Neras emas Kecuali emas Eranya AHY Oke Iya kan Ini Ini fakta politik Iya Nah Inilah yang saya sayangkan Mengapa ada keluar kata-kata yang Yang sangat Tidak pantas Karena ini adalah Menghilangkan Kepercayaan Menghilangkan pertemanan dengan Anis Anis telah membangun pertemanan dengan AHY Berbulan-bulan Dan bertahun-tahun Iya Iya kan Jadi Mesti AHY kan dipelihara Jadi Kaptif politiknya AHY Hanya akan terjadi Bila Dia konsisten Berada di Koalisi perubahan Oke Let's say sekarang Ya Kita belum tahu Keputusannya Tapi Kalau buru-buru Itu bisa cepat Dia mengambil alih ke Koalisi lain Begini Kan Di koalisi perubahan Dia bisa menegosiasi Kan sebelumnya kan Di tempat lain Saya kira belum tentu juga Prabowo tiba-tiba ngasih Cawapres kan Karena Prabowo kayaknya Nunggu Perintah Pak Lurah kan Kira-kira siapa yang dijadikan Cawapres Keganjar Kayaknya agak sulit Dengan PDIP Karena ada sejarah Antara SBE dan Megawati Sulit-sulit Jadi begini Tidak ada pilihan sebenarnya Disambil tidak ada pilihan Juga Bahwa Style politik Dari para demokrat ini Dia selalu Independent Dulu ketika Anies head-to-head dengan Ahok Dia memilih independent Ketika juga demokrat mendukung Prabowo Dia gak aktif Pokoknya 2014 2019 Dia gak aktif Nah ini seharusnya Kalau dia tetap bersama-sama dengan Anies Muhaymin Di koalisi perubahan Dia bisa berinteraksi dengan Santri Bisa interaksi dengan Apa namanya Orang-orang yang pendukung Anies Bisa berinteraksi dengan 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 Milenial Jadi Ini proses perjalanan politik Dan ini akan menghasilkan kapitalisasi politik Anies Ahye Oke Karena Ya disitulah ceruk pasar dia Iya itu Jadi Cuma sayang sekarang bagaimana The three must get here Sekarang bagaimana caranya Mendinginkan suasana kebatiran Anies Oke Dengan kata-kata fitnah itu Saya yakin Anies terluka Meskipun dia tidak terluka Ini orang-orang persahabat Dia sudah punya Kekebalan Ketika di DKI Di fitur macam-macam Dia sudah kebal Iya Tapi Kalau seorang Seorang mantel presiden Yang selama ini kita kenal Memiliki artikulasi Tata bahasa yang begitu enak Didengar santun Tiba-tiba Mengeluarkan kata-kata Bermus sambil bulu domba Mengihana Allah tidak menginjikan kita Ini menurut saya Harus di eliminir Dan dibersihkan Di dalam Apa namanya Keintiman dengan Sesama koalisi perubahan Oke Nah ini menurut saya Jadi gini Tapi bro ya Kalau saya misalnya Pernah-pernah Berpendapat Bukan pernah Tadi berpendapat Kan gak mungkin Orang marah Yang kemudian disuruh Disuruh balik gitu kan Kan orang marah Terus dibujuk tuh Saya membayangkan AHY Yang bisa membujuknya Anis sendiri kan Misalnya dia Anis Legowo Ya kan Walaupun dibilang pengkhianan Tapi kemudian Dia berusaha Buka komunikasi Dengan AHY Paling tidak Dengan AHY dulu kan Ya Kemudian Menyepakati Hal-hal tertentu Tentatif Karena harus dibicarakan Iya Koalisi Iya Koalisi Dan kemudian Dibicarakan juga Dengan SBY kan Kalau In case Dalam kasus AHY Itu kan Harusnya kan Begitu Karena kalau misalnya Demokrat tetap stay Peluang menangnya Kan lebih gede Sangat Dan Dan Peluang yang menang Lebih gede Dan peluang AHY Juga sebagai cap pimpin Yang akan datang Bakin bersuar Peluangnya Oke Ya kan Asal dia sabar Asal dia sabar Politik itu juga Aduh kesabaran Bukan Aduh peluang Karena usia dia kan Masih Masih 40 tahun Iya Baru 45 tahun Jadi 5 tahun ke depan pun Masih 50 tahun Jadi sebenarnya Skenarionya Kalau misalnya Anies dua periode Dia ya kenapa Iya Penuh aja Pada 2029 Tidak tentu kemungkinan Kalau Anies Insolata dipilih Mungkin 2029 Wakilnya jadi AHY Mungkin Muhaim Jangan di sendiri Karena kita gak tau Ini kan Sebuah perjalanan politik Jadi Politik itu Tidak hanya melihat Aportunity aktual sekarang Tapi juga Masa depan Sudah melihat Itu 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 menurut saya Oke Nah oleh karena itu bro Saya Saya yakin Anies Tidak menendam Kalimat ini Jadi saya yakin Anies akan Mungkin akan mencari waktu Untuk menemui AHY Dan menemui SBE Oke Itu Itu yang pertama Yang kedua Hal juga Hal juga yang perlu Dipahami Bahwa Ini kan hanya terjadi Miscommunication Jadi artinya Untuk Untuk Menghilangkan Tuduhan Bahwa Demokrat itu Memasakan Kehendaknya Untuk AHY Kalau tidak Dia keluar Itu harus hindari Bahasa itu Oke Untuk menghindarkan Kalimat ini Untuk menghindarkan Apa namanya Apa namanya Tesis ini Maka AHY Demokrat Tidak boleh Meninggalkan Koalisi Perubahan Oke Ini demi masa depan Dan karya politiknya dia Bro ya Kita Coba kita Bacakan Komentar Sobat RH ya Biar kita objektif Juga Undang Undang juga Orang-orang yang Tadinya dukung Anies dan Perubahan Tapi karena AHY gagal Jadi cawapres Malah menyerang balik Seperti Ahmad Hossinuddin Edy Mulyadi Dan Rocky Kami ingin tahu Argumennya Oke Itu berarti kan Dia Nyuruh saya Undang Oke Kami kaum santri NU Kultural Siap memenangkan Anies Mohaimin Tapi by the way Bro Habil NU juga Oke Ini NU garis keras Atau garis lembek Kita NU Kultural NU Kultural Bukan Struktural Kultural Kultural Siapapun Wapresnya Pokoknya Amin 2024 Saya khawatir Nanti agak 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 Bingung Kita nih Nanti orang berubah Bukan Amin Lagi ya Oke Sebelumnya Bro Saya ingin Bicara sedikit Soal KIB Kok KIB ini Menurut Anda Kelompok Sempalan Atau Kelompok Mainstream Karena gini KIB itu kan Gabungan dari Pendukung Pendukung Anies Yang berasal dari P3 Golkar Golkar Pan Pan Golkar Pan Ke Prabowo P3 For the time being Untuk sementara waktu Ke PDIP Iya Sementara waktu PDIP Iya Karena bisa jadi Bumah Bisa jadi Anda bukan lagi Kelompok-kelompok Yang dianggap Sempalan Bisa jadi Mainstream Mainstream Tapi Sejauh mana KIB itu Memiliki kekuatan Ini KIB yang kuning Ijo-biru Jadi KIB itu Adalah Saat ini KB dapat informasi Dari masyarakat Itu lebih aktif Dibandingkan dengan Partai Pendukung Oke Ya di Grassroot ya Kita bicara tingkat Electoral Ini P3 saja Atau PAN juga KIB sama Oh sama KIB Kita sebut sama KIB KIB oke Jadi Bro Refli Iya Ketika ada Gojang-gancing UI akan mengundang Atau BMI Mengundang Tiga capres Masuk kampus Tiba-tiba Visi UI juga mengundang Anies masuk kampus Kami telah Melakukannya Sejak April tahun lalu April 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 lalu Iya Kami sudah masuk Di ONS Oke Kami sudah masuk Di Erlangga Iya Kami sudah masuk Di Muhammadiyah Solo Kami masuk Muhammadiyah Semarang Kami masuk Di UIN Semarang Kami sudah masuk Kita 20 kampus Termasuk kemarin Yang ribut-ribut Dengan Erlangga Di Ulf Erlangga itu Iya Itu ribut KIB juga KIB juga Oke Rocky Geron juga Di Jogja Ngopi KIB juga Ngopi itu artinya Ngobrol Perubahan Indonesia Ngopi Itu kita punya Threadmap Iya Kita jadi Kita masuk Di kampus-kampus itu Kita sudah tahu Apa Mas Wak Aspirasinya apa Iya Jadi Jadi kami sudah Mendobrak Kami masuk Di Jombang Namanya Ustaz Darul Ulum Iya Gitu Aga Aga Saud Simoran Ada Rogi Gerung Semua Pakisarung Melantai dengan Sain-sainteri Itu sangat Sangat luar biasa Jadi Kenapa Gak undang Refleh Harun Katanya Refleh Sibuk Lagi Al-Azara terus Enggak Saya sudah bilang Gak apa Nanti kita undang Di Kejamada UGM UGM Tanggal 8 Itu kan Al-Mamater saya Tanggal 8 UGM Oke Jadi KIB sudah Mendobrak itu Kami tahu Kenapa itu Mahasiswa Diam Rupanya mereka Terikat dengan KIP Kredit Indonesia Kartin Indonesia Pintar Oke Kami dapatkan itu Oke Jadi Pak Kalau kami bicara Kita punya KIP Gak dicabut gak Oke Jadi Ini Ini yang harus Yang kami temukan Dan kami sampai Beranis Anis Ini tolong Disampaikan Mbak In Gak benar Kemarin di Semarang Di Semarang Kemarin Ada terjumpa KIB juga Bikin itu Kita undang Nah Di Semarang Salah Kami mulai curiga Ah yang hadir Oke Tanggal 20 20 Agustus Kemarin 21 Agustus Ya Tanggal 20 Agustus Hari Minggu itu Itu Yang datang Dia kirim Yang Kanu deklarasi KIB di Semarang Kemarin ya Itu Ketua Presiden PKS datang Wakil Ketua Nasir datang Ahmad Ali Terus Demokrat mengirim Salah satu Siapa namanya Benahara Wakil Tua Biasanya Akhir paling rajin Akhir paling rajin Rupanya dia katanya Ada acara di Pacitan Oke Pokoknya no freelance Tidak ada Tidak ada Makan siang gratis Saya curiga Tidak hadir Yang beliau itu Sudah mulai Mendapatkan Informasi yang Seperti itu Oke Jadi KIB itu Menjadi Pendobrak Di bawah Tapi bro Gak dipecat Sama P3 Ya Mana berani Kita dipecat Kita di senior Daripada mereka Kecuali saya Menjual partai Saya tidak menjual partai Saya Justru ingin Pertiga ini Tetap eksis Oke Karena Bisa Bisa diadu ya Antara suara Elite dan suara Grouchnut ya Gak bunyi di bawah Oke Oke Elite gak bunyi di bawah ya Elite gak jalan Jadi Jadi Saya Begini Saya temukan di Semarang Ya Bung Refi Ya Bro Refi Harun Bahwa Selama ini Mengatakan Bapak Jawa Tengah Jawa Tengah itu Adalah milik Milik PDP Ya Kandang Banteng Kandang Banteng Enggak juga Itu mitos Oke Itu mitos Jadi Kelemahannya P3 dulu itu Tidak memelihara Konstituennya Oke Kalau PDP Memelihara Konstituennya Oke Ya kan Dan Ini Ini harus P3 Perbaiki Menurut saya Artinya Dengan Adanya Kehadiran PKB dan CAI Min Menambah daya gedor dong Sangat Sangat Dan sekarang KIB Telah Memetakan Jawa Tengah Dengan 6 krisidenan Oke 6 krisidenan Kami akan memulai Pertengahan Bulan September ini Untuk melakukan Konsolidasi Satu desa Sepuluh orang Oke Perkampaten Kumpul Perkampaten Ini adalah Kita ingin Arkan perubahan Kita ingin Membawa KIB ini Menjadi Mitra strategis Dari panas Sepedan Oke Karena tidak mungkin Masyarakat bisa Kita masuk bersedia Bicara Tapi melalui KIB sebagai jembatan Mas ya Oke Kami nyampe Kepada Anies Bahwa Kemiskiran itu Jangan lagi dipelihara Oke Jangan Apa Dipelihara Karena kalau dipelihara Tambah gede nanti Tambah gede Dan Dapat dimasuki Ideologi lain Oke Itu bahaya Oke Coba kita Bacakan lagi Bro ya Kemudian Demokrat masuk Nasdem NPKB keluar Anies jadi penonton Pilih mana Ayo Maksudnya Demokrat masuk Nasdem NPKB keluar Mungkin PKB masuk kali Nasdem keluar Demokrat masuk lagi Tiba-tiba PKB dan Nasdem Kemudian keluar Ya gak mungkin Karena kan gak bisa Nyalur Jadi ya Gitu Kemudian Pak Refli Harun Saya orang jatim Dan harus diakui Stigma negatif Disini kepada Anies Terkait kadron HTI FPI HRS Intoleran Wahabi Memang sangat parah Bahkan keluarga saya Alergi dukung Anies Karena itu Oke Ini menarik Ini menarik Ini gak ada yang tahu Iya Bulan Maret Iya Saya ke Pasuruan Oke Saya disana Bertamu Ke Kiai Besar Namanya Kiai Haji Munib Hmm Abdul Munib Iya Dia dari Al-Maliki Pesantin Al-Maliki Pasuruan Oke Oke Kami datang disana Sekitar 10 orang KIB Team KIB Iya Saya datang disana Itu Itu Bukan Menanyakan Tentang Anies Hmm Tapi memberikan saya informasi Bahwa Ulama-ulama Jawa Timur Akan Akan membuat Fatwa Harang memilih Anies Uh Luar biasa ya Iya Ya Hmm Saya berdiri Saya bilang Pak Kiai Saya bilang Kalau ada yang bisa Membuktikan pada saya Anishitu Wahabi Saya kasih 500 juta malam ini Hmm Saya berdiri Saya bilang Pak Kiai Itu banyak Kiai Ada sekitar 20 orang Kiai Iya Kan Saya bilang Kalau Pak Kiai Bisa membuktikan sama saya Bahwa ada bukti Anishitu Wahabi Hmm Saya akan memberikan 500 juta malam ini Oke Dan Alhamdulillah Tidak jadi dibikin itu fatwa Oke Fatwa itu Dibikin oleh Kiai di Sejauh Timur Sejauh Timur Iya Alhamdulillah itu batal Oke Sampai sekarang mereka terdiri Membutikan Dan Kiai-Kiai Yang tadinya Ingin Membuat fatwa Menolak Anish Sekarang Berbondong-bondong Mendukung Anish Oke Jadi sahabat daerah sekalian Ya Itulah susahnya Namanya framing Itu ya Makanya kalau dengan adanya PKB ini Tembok framing itu bisa di jebol Jebol Orang gak ngerti Anish itu Apa TK-nya TK umum SD-nya SD umum SD umum Kemudian SMP-nya SMP umum SMA-nya SMA umum Di Jogja semua Lalu S1-nya UGM Umum juga S2 S3-nya di Amerika Umum juga Dan tinggal di rumahnya Non-Muslim Iya Di Amerika sana kan Jadi Anish itu Soal toleransi Sudah selesai Sudah tamat Gak usah lagi Anish diajar soal toleransi Pertama toleransi Multikulturalisme Dan lain sebagainya Iya Jadi Jadi Orang gak paham Tentang Jadi yang lucu Anish kalau mengatakan dia Kakeknya Air Masudan Lahir di Surabaya Radikal intolerannya Justru Anish Jadi framing aja di framing Itu 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 yang harus kita lawan Justru Anish Lebih banyak diundang Negara-negara barat Bicara di forum-forum Yang Yang terbuka kan Iya Dulu dia pernah Ngomong sama saya Pernah di bandara Di BBC Jadi pembicara Pembicaranya itu Perdana Menteri Turki Turgut Ozzal Waktu itu Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi Dan dia Anish Baswedan Kemudian Ketika Di bandara Ada orang bule Lihat Dia Bingung Kok nenteng tas sendiri Kenapa Are you Prime Minister Of Indonesia Dipikirnya Dia Perdana Menteri Indonesia Itu lah Itu lah Itu lah Kebatannya Jadi memang Anish ini Rugi Rakyat Indonesia Rugi Kalau dia Tidak jadi presiden Oke Kapan lagi Punya presiden Yang cerdas Cerdas Punya gagasan Dan deliver Itu paling penting Keren cadas Keren cadas Deliver Jadi keren cadas itu Kepengen presiden Cakep Adil dan cerdas Itu di Anish Itulah Anish Rasul Baswedan Dan dia punya Rekam jejak Di kaya Tau Bro Yes Oke Sebelum kita Banyak sekali nih Apa Komentarnya Kalau mau dibacakan Bingung juga saya Ada yang bilang Saya berharap Demokrat tetap Di perubahan Karena saya ingin Juga AHY jadi presiden Iya Yang tadi kan Punya masa depan Ya Kemudian Kita bicara Mengenai Anish Apa Anish Imin Amin Amin Oke Saya berhentikan dulu Anish AY Kita bicara Anish Imin Karena saya tahu Bro kan Penggerak lapangan Bukan hanya teorinya Kita bicara Mengenai Peluang untuk Memenangkan Pertarungan Ya Biar bro nanti Lihat faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Ya Pertama di depan kita Sudah ada Anish Imin Kita tidak tahu Ganjar Siapa Atau jangan-jangan Ganjar pun dilikudasi Kita gak tahu Prabowo Nanti Pak Luras Siapa Prabowo Gibran Prabowo Erik Tahir Tapi intinya adalah Peta posisionalnya Seperti itu Oke Tapi ada lagi bro Saya tambahin sedikit Piti Kata orang Padang Kalau Due Kalau orang Bugis Due Due Hepeng Kata orang Batak Menaduk Hepeng Logistik Tidak terlalu kuat Di Anish ini Ini hari ini Saya baca Ketua Kadin Menjadi Tim sukses Wah Ketua Kadin di Anish Bukan Ketua Kadin Indonesia Tim suksesnya Ganjar Pranowo Ya Gak apa-apa Iya kan Oke Prabowo sendiri Eh Sorry Ganjar Pranowo Prabowo sendiri Konan Wah Lagi banyak-banyaknya Tambang emasnya Dalam tanah kutip ya Nah Menghadapi kondisi Seperti itu Ya Atau Tadi saya Balik pertanyaan saya Kira-kira faktor-faktor Yang bisa memenangkan Anish Itu apa Karena Considering Surveynya Katanya lemah Oke Silahkan Oke Eksplorasi Begini Pertama Kami tidak percaya dengan hasil survei sekarang Oke Kami tidak percaya dengan existing Polling-polling sekarang Hasil survei sekarang Itu pertama Yang kedua Bro Refli ya Puluhan tahun Hanya mungkin di era-eranya Eranya Soeharto aja kan Itu Kalau era Soeharto kan dia Tidak bisa kita sandingkan dengan sekarang kan Iya Iya kan Tapi adalah sekarang adalah Bahwa Pasca Reformasi ini Ada Ada Konstalasi politik Yaitu harus Nasionalis Agamis Iya Atau Agamis Nasionalis Iya Nah Sekarang kan yang memenuhi kiri-kiri ini kan hanya Anish sama Cahimin Kalau Anish apa Capnya Nasionalis Dia adalah Nasionalis Religious Oke Cahimin Religious Religious Nasionalis Oke Artinya dia berasal dari partai Islam berbasis masa Islam Tapi nasionalis Tapi nasionalis Anish Orang nasionalis tapi religius Iya Orang yang tengah tapi religius Iya Jadi Tapi kalau pendukung Ganjar bilang Ganjar katanya yang terkenal Yang terkenal religius Saya gak tau itu Tapi artinya Saya cuma ketawa aja Sebagai orang yang tau Ganjar dan Anish dari dulu kan Jadi Saya teman mereka berdua bro Dari Di UGM Ya saya juga ganjar juga teman di parlimen Sama Jadi artinya Bung Raffi ya Raffi ya Bahwa Konstalasi Atau Elektoral Yang dimiliki Anish dan Cahimin ini Adalah Dipastikan Akan lebih bagus Kerja kami lebih ringan sekarang Kerja Kaibel lebih ringan Oke Kalau dulu kita masuk di pesan santri itu Begitu kita adalah negara Cahimin ya Mereka tutup pintu Iya Bisa-bisa ditimpul Oh gak ditimpul Tapi susah Gak masukin Oke Kita ada satu pesan tren Iya Itu baru bulan-bulan kita mau kosara bawa Anish Gak diterima Gak terima Jadi Karena itu memang sudah dibentuk dengan Cahimin Iya Solid sekali Susah ditembus Iya Nah Oleh karena itu dengan maksudnya Cahimin Kerja Kaibel lebih ringan Oke Jadi Kami bisa lebih lincah Untuk menemui-menemui Kia itu Oke Lebih lincah berbanding lapangan Oke Ya kan Lebih lincah Lebih cinta Lebih lincah kita memaikan Isu-isu keadilan sosial Oke Dan mencapai janji-janji proklamasi Oke Itu yang paling penting Karena itu yang sering dikatakan Anish kan Iya Soal keadilan sosial Dan ini kan tema buat masyarakat kebawah benar kan Jadi maka saya bilang Anish ini Hadir dalam rangka untuk melepaskan orang-orang miskin Dari wang Cili menjadi wang sejahtera Oke Insya Allah ya Insya Allah Insya Allah Jadi Jadi gagasan ini Anish selalu mendeliver Ini persoalannya Oke Banyak orang yang punya cinta-cinta Tapi tidak bisa deliver Oke Itu problem Oke Misalnya sekarang Apa namanya Santri-santri Itu Mulai terbuka Oke Tadi kan banyak Santri-santri-santri kan Bahwa kami milih ini kan Tadi bertanya bahwa kami Tidak mau milih Anish Karena Hantai Itu kan framing Iya Nah Kita KMB dalam rangka Menghapuskan framing kotor itu Iya Itu Bro Ada satu soal yang menarik ya Anda kan sebagai Berasal dari partai Islam Ya Simbol-simbol Islam ini kan Makin dimusuhin Di era pemerintahan sekarang ini Saya juga heran tuh Saya katakan 85% Islam di Indonesia ini Tetapi mayoritas Islamophobia Atau takut Islam Bukan Artinya Saya jelaskan dulu selesai Iya Lalu Anish Sudah dibilang dia itu Kuliahnya Di Amerika dan lain sebagainya Masih pun di framing Iya Total aja di framing Wahabi lah KTEGA KTEGA FPI dan lain sebagainya Padahal Apa salahnya dengan FPI dan lain sebagainya Oke Dan ketika misalnya Kelompok-kelompok Islam kanan Dalam politik ini Islam kanan Ada itu Saya ketemukan Izla itu Kazumari Azra Islam kanan Islam kiri Islam kiri Islam kiri itu ya Tradisional tadi Islam tengah Ya Islam kanan itu ya Kira-kira FPI dan lain sebagainya Nah Anish kan Di framing ke Islam kanan Ketika misalnya Kelompok Islam kanan Ini mengadakan acara Katakanlah Hawul Istiqasa dan lain sebagainya Selalu di framing kan Kadrun dan lain sebagainya Wahabi dan lain sebagainya Padahal Ucapan ritual mereka sama Bahkan tidak lebih 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 Banyak dibandingkan Ritual NU dan PKB Iya kan Coba lihat Deklarasi kemarin Salawat asjil Dibaca Dibaca Tapi Tapi tidak Kalau misalnya Yang melakukan itu NU dan PKB Tidak ada yang Mempermasalahkan Sebagai Sebagai Radikal misalnya kan Tapi kalau ketika FPI Dipersoalkan Iya Nah ini menurut saya Memang jadi menarik Karena Anish Kemudian tiba-tiba Ya tak bisa Meruntuhkan tembok itu kan Bisa meruntuhkan Iya Jadi Jadi artinya bahwa Kayak istilah-istilah Kadrun tadi kan Iya Sekarang kan Kemudian kan Suryapalo Mengatakan bahwa Kadrun itu Dan Dihilangkan Stop Iya Nah Ada yang menarik Suryapalo bilang Cebong Kampret Cepet Kampret itu Itu dihilangkan Artinya kan Kampret itu kan Seberannya Satu tiket lagi Menjadi Kadrun kan Iya Cebong Kampret Jadi kecepret Lalu muncul Makhluk baru Makhluknya Kadrun Jadi sesungguhnya itu Oke Ini kan Framingnya orang-orang jahat ya Iya Jadi kenapa terjadi begini Saya kira juga ini Akibat kemiskinan Oke Kan Kemiskinan Jadi Orang mempertahukan Akidanya untuk makan Oke Iya kan Jadi Semua mungkin Mungkin 60% Dari 87% Umat islam ini Hanya menjadi Objek politik Belum menjadi subjek politik Karena kemiskinan tadi Iya Jadi oleh karena itu Kalau kita mau Tentram ini bangsa Ini bangsa bisa produktif Maka yang Yang tadi itu Harus Diberikan peranan Yang sesuai dengan Proposional Oke Diberdayakan Diberdayakan Jadi Jadi ketenangan bangsa ini Apabila ini Islam yang Yang merupakan itu Tenang Iya kan Karena Islam itu bicara Toleran sudah final Iya Islam itu Toleran sekali Iya Iya kan Dia tidak pernah Memusuhi yang berbeda agama Iya Dia tidak pernah Memusuhi tetangkanya Yang berbeda agama Tidak Dia Itulah rahmatan Lilamen itu Iya Jadi sekiranya mengenai tadi Mengenai Misalnya hari ini Eee Eee Solat nabi Iya Itu kalau dilakukan FPI Dianggap Radikal Iya Dianggap garis keras Intolerant Intolerant Tapi kalau Tapi kalau ada Haul Di Jawa Timur Dilakukan orangnya Enu Gak yang berani Ngatai Jadi memang Memang ini Harus di Harus dihentikan Oke Iya kan Kalau tidak Ini bangsa Akan mengalami Demoralisasi Dan Tidak beruntif Benchmarknya kan Tinggal Bergantung Apakah misalnya Kelompok itu benar Mau mendirikan Negara lain Kan itu aja Kalau cuman dinamika Politik kan Sebenarnya Saya Saya sih Gak yakin Akan ada Negara lain Di Indonesia Selain Pancasila Selama Masih ada TNI kuat Iya Dan juga Kalau kita lihat ya Mendengar Pembicaraan Habib Rizik Dan lain Itu ahlinya Pancasila Doktor Tesisnya Pancasila Iya kan Jadi Jadi Memang Jadi orang ini Gini Kalau sekarang ini Yang suka mengkritik Jokowi Dibilang Kadron Anti Pancasila Anti NKRI Jadi menyamakan Penguasa itu Dengan negara Beda Beda Penguasa bisa ganti Negara yang Remains Tapi ketika memberikan HGB 160 tahun Gak ada yang Gak ada yang bilang Anti NKRI Jadi memang Ini memang Harus penyadaran Inilah Makanya Indonesia Butuh Anis Untuk memberikan Edukasi politik Dan Menhatikan Kedilangan sosial Oke Ini saya baca Partai Umat Sudah mendukung Pasangan Amin Partai Umat Ya Ya dikasih Di harga juga dong Partai Umat Kan kasihan Masa cuma Yang disebut-sebut Yang punya kursi saja Ya Sekarang harus disebut Kan Karena Karena Itu adalah Itu juga adalah Merupakan Kekota sendiri nanti Jadi Film politik saya Bung Raffi Kami sudah kaji di KIB Kuding Ijo-Biru ini Ada kemungkinan Kemungkinan besar Insya Allah Anis ini Menang satu putaran Insya Allah Tapi ini bilang Bang Raffi Harun Jika Demokrat Minta rujuk Ke KPP Apakah harga diri mereka Tidak hancur Dan menelan Muntahnya sendiri Bukan ludahnya sendiri Muntah sendiri Atas kuar-kuar Anis pengkhianan Pembohong Musang berbulu domba Itu juga masalah Bro Raffi Sampai hari ini Demokrat Belum keluar dari koalisi Secara resmi Belum ada Black and white Belum ada Oke Jadi Itam atas putihnya Belum ada Belum ada Jadi artinya Statement SBY Tidak cukup Statement AHI Itu kan Diucapkan sehari setelah CK Ibin deklarasi Sebelum berdeklarasi Statement orang marah Artinya Itu marah Dan dia Tidak mendapatkan informasi Yang aktual Oke Yang cukup Yang cukup Itu pertama Yang kedua Bahwa Demokrat Ini belum mundur dari KIB Dari Dari koalisi Perubahan Dan yang ketiga Saya katakan tadi Bahwa Tidak ada alasan politis Tidak ada alasan politis Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan Ya kan Dan yang keempat Masa depan Kalau masa depan Demokrat Masa depan Ahi ada di Koalisi Perubahan Saya katakan lagi Bahwa Ahi tidak akan Pernah menjadi presiden Bila dia Meninggalkan Koalisi Perubahan Bila dia meninggalkan Mohaimin Bila dia meninggalkan Anis Bila dia menggunakan Surya Palu Iya Ini proses pembelajaran Jadi Karena kita bicara Stage nya Yes Oke Kita bicara Orang itu kan Kita bicara Kapitalisasi Politik Sekarang ini Belum momentunya Ahi Tapi kan Proses politik Sudah jalan Dan kasihan juga Kalau dia terlalu cepat Kan sebenarnya Iya Iya artinya Kalau dia lebih matang Lebih matang Kan enak banget Dia kan sebenarnya Jadi artinya Kita butuh Ahi dalam rangka Proses pembatangan politik Iya Untuk membangun Jam terbang Ini kita butuh 10 tahun lagi lah Dia jadi capres Kita butuh Ahi masa depan 55 Ini anak cerdas Anak pintar 55 itu kan Kayak usia Anis sekarang Anis sekarang Jadi Jadi 10 tahun lagi pun Udah benar Udah benar Jadi sesungguhnya Ahi juga harus Bicara momentum Ekan datang Sekarang ini bukan momentum dia Iya Kan Jadi ini momentumnya Muhaimin gitu Oke Iya kan Bro Jangan sampai Keluar dari kursi itu Belum menyampaikan Hal-hal yang ingin disampaikan Silahkan Mau closing statement Kepada KIB boleh Kepada siapapun boleh Kepada Cainin boleh Kepada AY boleh Silahkan Ya Pertama Koalisi Perubahan ini Demokrat PKS Nasdem Sekarang ditambah lagi Dengan PKB Adalah Merupakan Koalisi Yang berbasis Pada Kehidupan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Itu pertama Yang kedua Koalisi ini Dan Capres Anis Rasul Berbedan Dan Cainin Akan Memujudkan Akan Memantapkan Yaitu Adalah Memajukan Kesejahteraan Umum Dan yang ketiga Koalisi Empat partai Politik ini Maupun Anis Capres Anis Rasul Presiden kita Anis Rasul Berbedan Dan wakil Capres kita Muhaimin Sekandar Adalah Mencerdaskan Kehidupan bangsa Itu Jadi adalah Masyarakat Harus Berbondong-bondong Bahwa Pasangan Anis Rasul Berbedan Dan Cawapres Muhaimin Sekandar Adalah Merupakan Jembatan Nemas Masa depan Bangsa Indonesia Untuk Merealisasikan Keadilan Sosial Dan menghilangkan Kemiskinan Oke Saya tiba-tiba Tergoda lagi Logistiknya Dari mana Karena kita Tau-tau ya Dua Soal logistik Soal kecurangan Gak ada gunanya Rakyat memilih Tapi Logistiknya Kagak ada Kecurangan Jadi memang Memang adalah Fokus kita juga itu adalah Kecurangan Musuh kami Musuhnya Anis dan Muhammad Dan koalisi ini adalah Kecurangan Ya kan Tapi kan ini kan Sama-sama Tidak ada ya Incumbent Oke Jadi masing-masing Posisi dari zero Ya kan Jadi Jadi saya kira Kecurangan itu akan Tidak terlalu diperhatikan Tapi Tapi kalau seandainya Incumbent Ah bukan Incumbent Penguasa Berpihak kepada Salah satu calon Kan bisa terjadi dong Bisa terjadi Tapi kan Beda ya Beda dengan Incumbent Dengan sekarang Mungkin Mungkin adalah Pekarungan terlalu besar Ya Soal logistik Saya kira Saya meraba-raba Ya Saya kira Salah satu faktor Yang membuat Caimin ini dipilih Mungkin itu faktor logistik Oke Oke Artinya mungkin Logistiknya lebih ringan Kalau Caimin I see Yang kedua Karena mungkin ada Kepastian nyalon Ada kepastian nyalon Berangkali logistik itu Akan lebih mudah didapat Fundraising dan lain sebagainya Itu bisa terjadi Tapi artinya Dengan mencalonkan Caimin Anis Caimin itu Meringankan logistik Tadi mungkin dua kali lipat Sekarang satu kali lipat Satu aja Oke Jadi ini banyak penguntungan Jadi sekali lagi Terakhir kesimpulannya Kalau Jumhur Hidayat Mengatakan Ini Saya katanya Ini bad news Atau good news Dia bilang Very good news Kalau bro Bilang apa Very good news Very good news Very good news Dan Masa depan Bangsa Indonesia Oke Tapi kalau very good news itu Nilainya baru very good Di atas very good itu Ada excellent Kalau saya di excellent This This pasangan excellent Very excellent Very excellent Ya excellent Ini very excellent Jadi Kalau very excellent Gak ada excellent aja Jadi Jadi benar-benar ini adalah Sesuatu yang 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 benar-benar Baru ya Oke Ini baru benar Belum pernah terjadi Dalam sejarah kita Pasangan ini Kombinasi yang Luar biasa Oke Ya Sobat Erasialian Dah Tidak terasa Perbincangan kita Satu jam Kalau ada pernyataan-pernyataan Yang Apa Yang belum disampaikan Sampaikan Bung Sebelum saya tutup Jadi begini Adalah Apa namanya Untuk Untuk mengurangi Penghamuran Biaya Biaya Pemilu Di kalung Kalau saya 73 triliun Ya Itu Kalau satu putaran Kalau dua putaran Mungkin naik lagi kan Ya Daripada kita Menghabiskan anggaran 73 triliun Mendingan Marilah kita Memenangkan Satu putaran Untuk menghemat Biaya Itu menghemat Biaya Secara demokratis Secara demokratis Tentu menangnya Juga Jujur dan adil Ya kan Karena kalau tidak Jujur dan tidak adil Saya tidak mau Nanggung dosanya Ya Menarik perbincangan Kita ya Dengan Orang yang Bersemangat Walaupun Sudah senior Kelairan berapa Saya 62 62 ya Lebih senior Dari Caimin Lebih senior Dari Anis Rasul Baswedan Tapi Anis itu Dulu Anis itu Bapaknya Namanya Rasul Baswedan Rasul Baswedan Rasul Baswedan Rasul Baswedan Rasul Baswedan Di UI Di UI Bro UI 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 ya Ekonomi Ekonomi Jadi UI dulu Dia ngajar saya Oke Dia ngajar saya Kalau salah itu Ekonomi pembangunan satu Pembangunan dua Terus kalau dia Saya kan Darusulau Jadi Jadi kalau saya Kepsen uang Saya mengharap dia Menghadap Rasul Baswedan Terus dia mau Gelacin 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 Buka Ambul perapat Itu Oke Jadi Ada juga Utang sejarah Ada sejarah Ada sejarah Ya Selamat datang sekalian Tidak terasa Satu jam kita berbicara Dan mudah-mudahan Perbincangan ini menarik Tentu saya harus fair Nanti kita Ya undang juga Orang-orang yang Mungkin berbeda pendapat Kadang-kadang Orang berbeda pendapat itu Bukan berarti karena berbeda Tapi informasi belum masuk Jangan-jangan Itu Karena saya merasakan Ketika ada surat dari Sekjen Demokrat Waduh Sepertinya Bumi runtuh Ya kan Keyakinan dan lain sebagainya Tapi setelah Beberapa jam kemudian Ya berbalik Berbalik kan Ya berbalik Tapi mungkin yang saya pun juga Saya putus sebentar Buru Raffi Oke Jadi Statement AHY Suri tadi Ya Mengenai bahwa Dia Mengucapkan selamat Pasangan Kepada pasangan Amin Anis Dan Caimin Dan Malu Sekandar Itu satu poin yang paling bagus Oke Ya kan Akan lebih bagus lagi Kalau dia mengatakan Kami tidak akan pernah Meninggalkan Sahabat lama kami Yaitu Koalisi Perubahan Oke mudah-mudahan ya Insya Allah Insya Allah Jadi kita tidak usah bicara Mengenai soal gengsian Karena Gengsi itu perasaan Tapi yakinlah Masyarakat Indonesia Tetap menginginkan AHY berada di Koalisi Perubahan Dan satu lagi Di politik itu Tidak ada minta-minta maafan Oke Ya kan Seni Menempatkan Posisi yang paling maaf Oke Jadi the art of possibilities Jadi Seni berbagai kemungkinan Dan kemudian Dan memang Kemungkinan Dan itu Momentum itu Surya Polo yang Ambil Jadi Surya Polo Mengambil momentum itu Melakukan Breakthrough Jadi dia terobosan Kalau enggak Madek Kalau enggak Mandek Madek dan Bubar bisa bubar Dan Anies tidak bisa Dicalonkan Kalau Anies tidak bisa Dicalonkan Malah KIB Akan putus asa Bubar Relawan-relawan Yang sudah bekerja Selama dua tahun ini Terjadi Ya berbahaya pak Demoralisasi Ya Karena Generalnya tidak bisa berperang Ya itu Jadi Caimin Buka gerbang Di grassroot Jawa Tengah Jawa Timur Anies Baswedan Yang akan Menebaskan Pedang Kemenangannya Mudah-mudahan Begitu ya Itu saja Sahabat Dera Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Caras Terima kasih Terima kasih Terima kasih